Sekarang lagi diskusi kita, saya ke Pak Halyun. Nanti sebentar juga Pak Aduke akan bergabung dengan kita lewat Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang kita angkat malam hari ini sangat menarik. Seperti yang sudah menjadi konsumsi publik dan begitu menarik perhatian publik. Kalau kita melihat konstruksi kasusnya, mungkin kami tidak memiliki kompetensi ataupun keahlian atau kecakapan untuk berbicara dari perspektif hukum. Tetapi kami ingin membedahnya dari perspektif politik sesuai dengan konteks atau tema yang kita angkat pada malam hari ini. Yaitu, apakah ini adalah benar-benar untuk menemukan keadilan atau justru sebaliknya adalah upaya untuk menjegal. Saya harus mengatakan kata menjegal karena satu tahun lagi kita masuk dalam kontestasi pemilu. Dan tahapan pemilu itu sudah mulai dari sekarang. Saya ingin mereview lagi sedikit. Pertama, yang membuat kasus ini menjadi begitu menarik perhatian karena ada fakta. Fakta yang menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan BPK tidak menyebutkan adanya kerugian negara. Yang kedua, bahwa kasus ini itu menjadi komoditas yang digaulkan oleh orang-orang itu juga. Sehingga terkesan tendensi. Yang ketiga, timingnya. Nah, saya mencatat, kasus yang sudah uzur ini itu naik ke permukaan setiap kali menjelang kontestasi pemilu. Sehingga aroma politisasi menggunakan instrumen kasus Bansos ini sudah sangat terang-benerang di masyarakat. Dan masyarakat sudah tahu bahwa ini hanyalah instrumen untuk merusak reputasi, citra, popularitas, ketersukaan, keterpilihan terhadap KK Hamim Pou, ketua DPW Nasdem yang saat ini adalah Bupati Bode Pulango. Tujuannya untuk itu. Merusak semua yang saya katakan tadi. Dan hari ini masyarakat sudah cerdas. Kenapa saya katakan masyarakat cerdas? Masyarakat sudah tahu mana upaya penegakan hukum dan mana politisasi. Buktinya apa? Tiga kali KK Hamim menghadapi kontestasi pemilu di Kabupaten Bode Pulango terpilih dengan suara yang maksimal. Dan keterpilihan beliau tiga kali ikut kontestasi ini ini adalah modal politik yang besar untuk memasuki arena yang lebih besar yaitu pemilu kepala daerah 2024. Harus diingat KK Hamim Pou, ketua DPW Nasdem itu adalah calon yang sangat potensial dan sangat-sangat memungkinkan untuk diusung oleh Pardai Nasdem ke arena pemilu gubernur 2024. Bagi lawan-lawan politik maka instrumen yang tersedia satu-satunya hanyalah kasus bansos. Kalau kita mau head-to-headkan reputasi citra beliau dari aspek pemerintahan Bode Pulango selalu WTP dari aspek pengelolaan keuangan pengelolaan keuangan di Bode Pulango adalah pengelolaan yang sangat-sangat baik. Dan ini dibuktikan, diberikan oleh lembaga yang memang diberikan kewenangan bukan lembaga yang kita asal-asal hadirkan tetapi lembaga pemerintah yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menjustifikasi untuk melakukan penilaian apakah keuangan di pemerintahan Kabupaten Bode Pulango telah akuntabel memenuhi prinsip telah transparan dan yang terpenting adalah memberikan manfaat bagi rakyat. Dan semua data historis menyebutkan itu terpenuhi dan dikuatkan dengan terpilihnya kembali Cakak Hamim sebagai Bupati Bode Pulango hingga 2024 mendatang. Nah, saya ingin menyampaikan atau menanggapi sedikit yang disampaikan oleh pengacara jumper Kakak Romi. Kakak Romi ini teman saya ngopi gitu teman ngopi kalau di warko Nah, saya kira akan sangat wajar ketika masyarakat di luar menilai bahwa kasus bansus ini adalah politisasi misalnya penyampaian disampaikan atau tantangan atau challenge yang dikebukakan oleh pengacara jumper sanggupkah atau tadi bertaringkah kejaksaan ini menurut saya adalah pernyataan yang bersifat provokatif seakan-akan lembaga hukum itu mau bekerja mau menegakkan keadilan itu kalau ada di presur artinya presur dalam konstelasi politik itu adalah instrumen sehingga yang kita khawatirkan pandangan masyarakat yang tadinya masih netral objektif bahwa ini benar-benar murni penegakkan hukum kemudian akan membuat stigma yang baru oh ternyata benar politisasi karena hukum saya kira hukum memiliki acaranya memiliki prosesnya kami bukan orang hukum tetapi kami berusaha untuk memahami hukum itu biarkan hukum hadir untuk menghadirkan rasa keadilan saya setuju bahwa apa yang dilakukan oleh jumper itu dalam rangka memberikan kepastian hukum ini hal yang positif kakak Hamin sebagai orang yang sudah nyatakan sebagai patut diduga atau sudah diperiksa maka harus diberikan kepastian hukum tetapi hukum jangan diintervensi jangan hukum kita tekan jangan institusi penegakan hukum kita tekan kenapa kita tidak bisa tekan karena apa ada dua mata pisau yang berjalan disitu oke yang satu positif untuk penegakan hukum tetapi kedua ada momentum ada momentum dimana produk-produk propaganda produk-produk jurnalistik sentimen-sentimen negatif yang sengaja direproduksi itu tujuannya untuk bukan penegakan hukum tapi sekali lagi merusak reputasi merusak citra dan menurunkan kesukaan sehingga kakak Hamin tidak akan terpilih jadi saya kira biarkan hukum berjalan secara normal biarkan hukum berjalan secara apa adanya yang selanjutnya saya juga ingin menanggapi apa yang disampaikan ketua jumper bahwa penegakan hukum terhadap kasus dana bansos di bonebulango murni penegakan hukum saya ingin mengatakan saya ingin mengatakan kalau memang ini benar-benar penegakan hukum kenapa ini tidak semarak kasus Gorontalo Othering Road bukankah ini dua kasus yang sangat kontras kasus bansos apakah mungkin harta anak yatim eh harta orang-orang tidak berpunya kita korupsi apakah mungkin mengapa bukan konstruksi yang dipersuarkan dimana mencari keuntungan dimana celah kita untuk melakukan korupsi secara agama aja Islam kita diwajibkan untuk memenuhi hak-hak para kaum fakir penerima bansos ini adalah orang-orang fakir orang-orang yang harus dipenuhi kebutuhannya oleh pemerintah agar negara itu benar-benar hadir apakah mungkin eh bansos yang dalam bentuk uang tadi yang dalam bentuk peralatan-peralatan tadi terus terang Pak Alham Hady kami sudah berusaha untuk mencari tahu secara langsung di lapangan ada kok dan benar yang disampaikan tadi bahwa ada masyarakat yang menerima uang tunai dalam bentuk bantuan tunai untuk penggembangan modal usahanya ada yang menerima peralatan ada yang menerima bahan makanan artinya kasus ini sebetulnya sifatnya administratif sebetulnya kasus ini sifatnya administratif kenapa saya meyakini di sifatnya administratif contoh kembali ke kasus GOR tadi kasus GOR yang sudah menyebabkan orang tercabut dari tanahnya diusir dari tanahnya untuk alasan kepentingan pembuatan jalan kemudian mereka tidak mendapatkan keadilan atas nilai harga ganti rugi yang diberikan oleh hukum mereka di atas nama pembangunan mereka digusur dimana keadilan ini hak mereka kalau bangsos hak yang masih ada dalam APBD yang kemudian lewat kebijakan bisa dinikmati masyarakat ini tanah tanah milik masyarakat yang sudah dikuasai bertahun-tahun yang sudah ditempati bertahun-tahun bahkan kuburan pun itu ikut tergusur dimana kita dalam perjuangan keadilan kalau kita mau konsen untuk menedegakan keadilan dalam konteks putusan penghakim atau pengadilan pun kita menyebut kita melihat bahwa banyak tersangka yang disebutkan disitu ada kepala biro umum yang kemudian dinyatakan bersalah dinyatakan bersalah dan kemudian di penjara di pidana tetapi kemudian kepala BPNnya orang yang berkaitan langsung dengan upaya menghadirkan keadilan upaya menghadirkan keadilan terhadap mereka yang sudah tergusur dari tanahnya dinyatakan bebas oleh karena itu maka kesimpulan saya kenapa hari ini kejaksaan belum mau atau belum melintahkan kasus ini ke pengadilan kan yang pertama tadi bahwa kasus ini tidak ada kerugian negara berdasarkan justifikasi atau hasil audit pemeriksaan yang dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan yang kedua bahwa morfologi kasus ini sama dengan kasus gor seseorang harus dihukum seadil-adilnya seseorang harus dihukum berdasarkan apa yang diperbuatnya nah sampai dengan hari ini apakah sudah pernah terungkap ke publik aliran dana katakanlah di kasus bangsa itu ada perusahaan pihak ketiga yang mengadakan katakanlah alat-alat yang menjadi materi atau jenis-jenis bantuan yang dibagikan kepada masyarakat apakah tidak ada bukti apakah adalah aliran transaksi keuangan dalam bentuk transfer atau penjelahan uang langsung dari pihak ketiga atau pihak-pihak yang melakukan tindakan korupsi ini kepada Hanimpo sehingga dikatakan ikut turut serta ataukah kebijakan yang mana kebijakan yang mana menguntungkan menguntungkan pihak kontraktor atau pihak memberi kewenangan sehingga kebijakannya itu dianggap menanggar hukum atau memperkaya orang lain atau memperkaya diri sendiri tuntukan pada kami file-file itu nah kalau kita membandingkan kita mungkin sudah melihat kita sama-sama sepakat penegakan hukum adalah hal yang paling utama dan menjadi prinsip nah bagaimana dengan laporan yang laporan PPATK yang bocor ke ruang publik depan kasus GOR ada aliran transaksi keuangan yang begitu besar dalam bentuk dolar yang kemudian ini menjadi konsumsi publik padahal proses penyidikannya masih sebentar berjalan apakah ini bukan bagian dari politisasi bukankah dokumen itu sangat rahasia dokumen itu tidak bisa diakses oleh lembaga pers sekalipun ini menyangkut transaksi keuangan yang kemudian bocor orang dengan mudah membeli majalah tempoh kemudian tapi kemudian dimana penegakan hukumnya apakah seseorang ini harus kita hukum dengan prasangka-prasangka apakah seseorang ini hanya harus dihukum dengan stigma saya kira tidak yang selanjutnya Pak Hadi saya kira saya sepakat kita semua sepakat bahwa apa yang dilakukan oleh kawan-kawan penegak hukum ini adalah bentuk support kepada Pak Hamim kami memandang secara positif upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh kawan-kawan adalah sebuah support positif kami bahkan bisa menyampaikan berterima kasih karena dengan dibukanya kembali SP3 maka kita katakan ini kasus yang terang-beneran yang bisa menyatakan Pak Hamim tidak terbukti atau Pak Hamim tidak bersalah atau Pak Hamim tidak melakukan korupsi tadi Pak Romy menyampaikan bahwa sudah ada putusan Mahkamah Agung yang menyebutkan secara inkrah bahwa kasus bangsa itu merugikan kerugian negara kasus bangsa di Bodebulaku itu mengekibatkan kerugian negara nah kerugian negara disini kan tadi disebutkan kasus ini di split menjadi dua kasus ini dibagi menjadi dua bagian bagian yang sebelahnya yang satunya itu menghadirkan tersangkanya atau terlakuannya dua orang aparat yang bersatu sebagai ASN di ruang sebelahnya adalah pejabat politik bupati nah apakah hukum harus dijeneralisir harus dipandang rata terkait dengan penghitung berapa kerugian negara kami memahami bahwa kerugian negara disebutkan oleh Mahkamah Agung itu terkait dengan putusan dua orang tersebut dua orang ASN yang saya bisa katakan itu sebetulnya hanyalah kesalahan administratif tapi kan pendapat hukum mengatakan lain karena ada kerugian nah apakah kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan dua orang ASN ini kemudian bisa digunakan untuk melakukan dakwaan atau mendakwa terhadap perkara yang lain ini kan harus jangan sampai tuntutan ini kabur tidak jelas obscurable kami biar begini-gini juga sedikit paham tentang apa itu obscurable dan sebagainya nah Pak Hadi jadi satu hal yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini bahwa yang pertama kasus dana bansos di bonebulango adalah produk politik kenapa dikatakan produk politik seperti tadi timing pemilihan waktu untuk mengungkap atau mengangkat kembali kasus ini selamanya menjelang pelaksanaan hajatan pemilu ini yang pertama di pemilu sebelumnya juga muncul kasus yang sama kasus dana bansos pemilu selanjutnya yang dihadapi kehamim dana bansos nah kalau saya mau ibaratkan Pak Hadi ini kasus ini seperti ikan ayam yang ditaruh di etalase rumah makan sementara kasus-kasus korupsi lain itu seperti ikan lajang nah tentunya ikan ayam ini susah laku nah ikan lajang ini karena yang murah cepat laku cepat habis makanya dia cepat hilang dari etalase akibatnya apa ikan ayam yang tidak laku ini kalau disimpan rugi makanya dimasukkan lagi dalam peti es dimasukkan peti es besoknya dia dibakar lagi kembalikan ke bara setelah dari bara laik lagi etalase dan siklusnya berulang-ulang seperti terus ini ibarat nah saya tidak ingin mengatakan bahwa kasus ini juga adalah dagelan politik atau juga dikatakan misalnya ini yang kita khawatirkan jangan sampai masyarakat di luar itu menilai oh kasus bansus ini kalau cuma gara-gara misalnya ada kontraktor yang tidak dapat proyek kemudian kecewa marah kemudian menggunakan kasus ini untuk dijual lagi supaya ada suasana kecemasan dan posisi bargaining sehingga bisa mendapatkan proyek lagi nah saya berharap ini tidak dilakukan seperti itu kalau sudah seperti itu maka sangat rendah martabat kita sangat rendah martabat kita dalam hal memaknai hukum itu sendiri hukum ini kan adalah representasi Tuhan jangan sampai hukum ini kemudian mengadili orang yang salah ini sudah banyak terjadi di negara kita seorang nenek yang hanya apa yang hanya mencuri tiga butir kelapa itu kemudian mendapatkan hukuman cepat dibandingkan dengan para pejabat atau misalnya kasus korupsi kita ini kan banyak dan semua kepala daerah ini memiliki track record disebut-sebut namanya dalam kasus korupsi misalnya kasus 5,4 miliar dana mobilitas anggota DPRD Provinsi itu SP3-nya empat kali empat kali SP3 benar tadi yang dikatakan setiap ganti kerja kepala kejaksaan SP3 setiap ganti kepala kejaksaan SP3 bagaimana kemudian dengan kasus misalnya tujuh ruas jalan di kota Gorontalo bagaimana kemudian dengan kasus pengadaan lahan kantor bupati Gorontalo Utara bagaimana dengan kasus bansus juga di kabupaten Gorontalo ini kan pertanyaan-pertanyaan kalau kita mau konsen mau bicara tentang pendegakan hukum ayo sama-sama kita bongkar-bongkaran semuanya jangan hanya satu kasus aja kemudian ini diulang-ulang diulang-ulang dijadikan direproduksi kemudian untuk membangun hanya untuk membangun persepsi kita ingin hukum ini memberikan kepastian berikan kepastian kalau memang setuju oke berikan kepastian terhadap jembatan bulu-bulu yang ada di Bonebo Lango itu memang sudah nyata jembatan yang berada di tengah-tengah sungai jembatan yang mengakibatkan kerugian negara kurang lebih 2, miliar gagal fungsi sejak dibangun tidak pernah bisa difungsikan baik kalau kita bicara tentang penegakan hukum banyak kasus penegakan hukum yang harus kita bicarakan pada malam hari ini tetapi saya mempertanyakan dimana kawan-kawan semua yang aktifis-aktifis penegakan hukum dimana kenapa tidak nyaring terdengar kenapa kita hanya memilih-milih untuk menyatakan keberpihakan kita terhadap penegakan hukum jadi saya kira yang kedua saya ingin mengatakan bahwa apapun apapun yang dibicarakan di luar itu tidak mempengaruhi sikap partai Nasdem meski terkait dengan kedudukan Kakak Hamim sebagai ketua DPP partai Nasdem partai Nasdem komitmen dengan penegakan hukum tetapi sepanjang belum ada kepastian hukum maka sah bagi partai Nasdem untuk membela untuk meluruskan reputasi untuk melawan pembusukan citra terhadap Kak Hamim saya kira untuk Kakak Hadid makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bapak nyebut-nyebut yang 5,4 miliar Pak Amin Mautan senyum-senyum tidak perlu masih Pak Aliun kalau ini politisasi dan Bapak menyatakan timingnya ini sebetulnya jumper ini bukan baru sekarang kan perapeladilan aja sudah 3 kali mereka jadi setiap tahun mereka ini mengawal terus kasus ini bukan hanya nanti pada saat menjelang kami punya rekam jejak digitalnya cuman sayang ternyata mau saya siapkan untuk ditampilkan kapan itu kasus itu secara historikal dan periodikal pengulangannya bagaimana motifnya seperti apa aspek apa yang diserang kami tahu Pak Hadi saya kira kita sebagai negara hukum berbicara tentang penegakan hukum negara kita sudah memberikan ruang kenapa negara memberikan ruang agar orang-orang seperti yang disatakan tadi Pak dari pengadilan agar orang-orang yang tidak paham hukum jangan terprovokasi kemudian dia membuat tindakan yang justru merugikan dirinya sendiri bisa berurusan dengan hukum karena ada di lapor dan sebagainya negara kita ini sudah memberikan jalur oke kalau kalian menuntut peradilan gunakan jalur yang ada silahkan penuhi alat bukti penuhi keterangan saksinya berikan keterangan yang meyakinkan hakim sehingga hakim dapat memutuskan perkara itu secara adil tidak perlu di presur-presur di demo lah di apalah gak perlu demo itu bagian dari politisasi karena dalam hukum acara pidana setiap orang itu sudah diatur dimana hak dimana batasannya dimana kewajibannya gunakan jalur ini kalau mau bicara penegakan hukum maka gunakan jalurnya jangan menggunakan jalur hukum kemudian masuk ke narah politik sehingga saya bukan mau menafikan saya mendukung sepenuhnya penegakan oleh jumper tapi saya meyakini bahwa materi-materi dugaan-dugaan yang diajukan maupun alat bukti yang diajukan itu perlu memenuhi persyaratan sehingga jaksa penegak hukum mungkin menganggap ini belum bisa dilimpahkan oleh karena itu kita tetap percaya kepada kejaksaan kita lakukan upaya-upaya secara secara apa secara sesuai dengan realnya contoh misalnya saya hari ini saya melaporkan gubernur karena penanganan covid saya tidak demo hari ini saya menuntut kepastian hukum saya terhadap kasus yang dilaporkan kepada saya saya surati kapolda kenapa saya belum diperiksa kenapa perkara saya tidak di sudah 10 kali saya menyurati artinya apa saya tahu benar ini jalur hukum kalau kita mau menegakkan hukum gunakan jalur hukumnya jangan kemudian menggunakan instrumen-instrumen lain kami partai politik pun bisa menggerakkan masa kami sudah punya bukti jadi kalau cuma untuk mau posisi bargaining mau masa-masaan kita juga siap kemau kapan bisa kita gerakkan ini mau keos bisa saya kirang itu Pak Adi makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wa rahmatullahi wabarakatuh baik selamat menikmati